Kebiasaan gaya hidup sehat dengan berolahraga seperti jalan santai dan berlari bisa dilakukan sejak usia anak-anak. Seperti retusan anak-anak tingkat sekolah dasar yang mengikuti jalan santai dalam rangka peringatan World Side Day atau Hari Pengelihatan Dunia. Dan pelatihan berlari di Stadion Madya Gelora Bungkarno, Jakarta yang digelar oleh salah satu komunitas lari. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Alfian Rahadjo, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ratusan anak-anak ini terlihat semangat dan antusias mengikuti kegiatan jalan santai yang merupakan bagian dari kegiatan peringatan World Side Day atau Hari Pengelihatan Dunia yang diinisiasi oleh gabungan kelompok pengusaha optik Indonesia di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Selain jalan santai, seluruh anak-anak sekolah dasar yang hadir di sini juga diberikan edukasi gratis tentang bagaimana merawat dan menjaga kesehatan mata sejak dini. Penyelenggara acara yang juga merupakan ketua gabungan kelompok pengusaha optik Indonesia, Sulianto Rusli mengatakan jika kegiatan ini juga sebagai langkah untuk membantu pemerintah, untuk penanggulangi, serta menurunkan tingkat kebutaan di Indonesia. Tadi pagi kita ajak mereka jalan santai, habis itu kita ajak mereka olahraga di sini, nah sekarang sedang acara hiburan, habis itu kita memberikan edukasi, ya kita datangkan ahli-ahlinya yang dipunyai oleh gabungan, ya kami memberikan edukasi tentang kesehatan mata kepada anak-anak. Olahraga lain yang bisa diikuti anak-anak adalah berlari, seperti anak-anak bersih 7 hingga 12 tahun ini. Mereka antusias mengikuti pelatihan berlari di Stadion Mada Gelora Bung Karno Jakarta yang digelar oleh salah satu komunitas lari. Karena lari itu fun banget, juga bikin tubuh sehat. Persiapannya aku jaga kesehatan, juga aku latihan di air, aku latihan lari, terus ya olahraga gitu untuk dia sehat. Ada strength training sama trial, sprint, 1-2 kali. Tidak hanya beradu kecepatan mencapai geris finish, kesesuaian postur yang tepat saat berlari juga penting. Untuk itu, persiapan diperlukan untuk mengarangi resiko cedera. Untuk latihan anak usia 7-12 tahun itu disarankan persesinya 60 menit. Itu sudah termasuk ke pemanasan yang baik dan benar, dimulai dengan aktifasi tubuh, jogging, terus mobilize, terus juga activation, potention, sampai akhirnya masuk ke program inti dan diakhiri dengan cooling down dan stretching. Dan biasanya untuk anak-anak usia 7-12 tahun ini, games berbasisnya games harus menyenangkan karena ini supaya anak-anak mudah termotivasi untuk melakukan gerakan tersebut. Jadi tidak mudah bosen juga kalau misalkan kita menggunakan metode latihan dengan games itu sendiri. Sedangkan mungkin perbedaannya kalau anak usia 13-18 tahun itu masih berbasis games.